Masah batu intang, tapi ini tak asli lah, ini plastik aja, jadi waktu pertama kali dia temukan batu intang tuh bentuknya macam piramid ganda Jadi 80% macam nih, jadi untuk menjadikan di piramid ganda jadi joli, seperti ini dia harus melewati 3 step atau 3 proses Jadi pertama dipotong, kemudian dipulatkan atau diasah, baru nanti dibikin asahan atau di polish Nah, nanti yang pertama kali nanti dipotong, jadi piramid gandanya dipotong dengan mesin, boleh tengok belakang itu mesinnya Jadi batu intangnya dijepit, kemudian dipotong dengan pisau yang namanya Tosporus Prospect Nah, kecepatannya mencapai 6.400 rotasi per menit Nah, nanti dia dibotongnya jadi 2 bagian, jadi yang satu lebih besar, yang satunya kecil Nanti yang dipakai untuk perhiasan nanti yang besar, karena dia udah ada mejanya, ini meja Nah, yang kecilnya nanti dipakai untuk proses yang kedua, yaitu penghalusan Nah, caranya nanti adalah dengan diadu batu intangnya, jadi satu sama lain diadu Yang besarnya nanti macam ini, bentuknya jadi sisi-sisi halus, yang kecilnya habis jadi debu Jadi tidak bisa pakai lagi, bisa digunakan lagi Nah, ini udah ditengok ada bentuknya, tapi memanglah belum cantik dia, jadi makanya harus diasah Nah, ini cara diasahnya Jadi dia batunya ditekan ke piringan baja, kecepatannya mencapai 3.400 rotasi per menit Nanti pun di asahnya pertama dia buat 8 asahan dulu Jadi 4 asahan muka, 4 asahan bawah, 8 Nah, dari 8 nanti dia asah lagi jadi 16 Ini mulai banyak nih, 16, 8 bagian muka, 8 bagian bawah 16 asahan Nah, dari 16 asahan kemudian asah lagi jadi 57 Tambah banyak lagi, jadi 33 bagian muka, 24 bawah Nah, ini dia 57 asahan yang namanya berlihatkan Nah, memang ini udah jadilah internasional standar Kalau misalnya ada punya intang, biasanya ini selalu 57 asahan Nah, ini dia Nah, jadi memanglah kalau tambah banyak asahannya pun tambah cantik kilau Nah, jadi untuk bikin satu karat batu intang Dia perlu dua karat bahan mentang Jadi memang separuhnya hilang Jadi debunya, jadi dia memang tak bisa bunuh lagi Nah, nanti di showroom Nanti saya terangkan tentang 4C Kenapa harga batu intang itu bisa beda-beda Nah, walaupun dia sama besar Nanti harganya beda karena 4C dia Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak sepertahankan ya Kita ke showroom aja Kita tak ada tau, suruh kita tanya apa-apa kan Ya, kena basuh kat mana? Ya, kena basuh kat mana? Ya, kena basuh Jadi, jarum-jarum Terima kasih